Setelah bulan merasakan udara segar, seorang residivis kasus pencurian spesialis rumah kosong kembali diciduk aparat kepolisian Polres Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku diamankan saat tertidur lelap di tempat persembunyiannya. Aceh tidak bisa berkutik saat ditangkap tim Crime Hunter Satreskrim Polres Parepare, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, residivis kasus pencurian ini tengah tertidur di salah satu rumah warga yang menjadi tempat persembunyiannya. Pria 35 tahun ini diamankan lantaran kembali melakukan aksi kejahatan setelah tiga bulan lalu bebas dari jurujil besi. Pelaku membobol dua rumah yang ditinggalkan pemiliknya lalu mengambil barang-barang berharga, laptop dan ponsel. Meski sempat mengelak, dia akhirnya mengaku setelah dibawa ke rumah tempat yang beraksi. Jadi untuk sementara ada dua TKP, yang mana BB-nya HP dan Rekut belum didapatkan. Kalau modus dari pelaku sendiri? Jadi modus pelaku melincar rumah kosong tersebut, dalam mana korban keluar dari rumah maka pelaku tersebut memasuki rumah. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Hasturul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.